Ini nama pantainya, Pantai Bidara Nanti malam kita akan spare fishing Semoga ada hasil Besoknya lagi paginya kita akan spare fishing Jika ada hasil yang lumayan Kita akan masak bakar Di Pulau Bidara Ini yang Masya Allah Selamat datang di episode 44 Setelah menyelesaikan persiapan ke dalam mobil Kami siap memulai perjalanan Menuju spot berburu Dua setengah jam perjalanan Akhirnya kami tiba di penyebarangan menuju pulau Tapi masalah muncul teman-teman Di sini Kapten Perahu sedikit ragu Karena gelombang laut Meski demikian kami berdekat untuk melanjutkan perjalanan Selamat datang di video selanjutnya 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 Kita turunin barang Dan buat kendah Yuh mantap Tarik tarik Yuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi dengan saya teman-teman Ini nama pantainya Pantai Bidara Ini yang sudah ke 3-4 kali saya kesini Yang terakhir itu Solo spare fishing Ada videonya disini Nanti malam kita akan spare fishing Semoga ada hasil Besoknya lagi paginya Kita akan spare fishing Dan jika ada hasil yang lumayan Masya Allah kita akan Masak bakar di pulau Bidara Ini yang Masya Allah keren banget Dan ya langsung saja kita balik Malam telah tiba Kami siapkan peralatan spare fishing Kami siap berburu Di bawah permukaan air laut yang gelap Waktunya untuk spare fishing malam Kurang lebih jam 8 Airnya lumayan cukup berarus Semoga spare fishing malam ini ada hasil Bismillah Yuh Dengan air yang cernih Namun sangat berarus Berburu malam pun dimulai teman-teman Baru menyelam Disini saya melihat teman spero Menyelam duluan Tapi ternyata dia kembali lagi ke pinggir Karena tidak kuat Dengan arus yang terlalu keras teman-teman Namun disini saya tetap lanjut Semoga saja berburu malam ini aman dan selamat ya Terima kasih telah menonton Sekitar 20 menit kemudian Saya terkejut oleh aliran air yang ganas Arusnya mirip sungai deras teman-teman Sedikit panik Saya berusaha tenang Akhirnya saya beristirahat di bawah jembatan Sambil memegang erat yang untuk menahan diri teman-teman Dan melawan arus Asli disini sangat melelahkan Kembali menyelam mencapai kedalaman sekitar 7 meter di tebing laut Karena biasanya ikan besar sering bersembunyi di balik karang yang dalam teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sekitar 50 menit berburu Saya memutuskan untuk naik ke pinggir untuk istirahat Namun dari kejauhan disini saya melihat sosok aneh bergerak Ketika mendekat Ternyata itu seekor gurita teman-teman Saya langsung mengarahkan spergun dan berhasil menangkapnya Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini hasil surfacing lumayan ya. Dan sekarang kita bakal bakar dan goreng untuk isi perut makan malam bersama. Setelah petualangan laut yang melelahkan, kami langsung membersihkan ikan hasil tangkapan untuk makan malam bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masakan pun sudah siap dengan menu ikan segar hasil tangkapan malam kami. Siap untuk makan bersama, semoga ikan-ikan ini membawa keberuntungan bukan hanya di laut tapi juga di dalam perut. Pagi-pagi berburu burung burung burung. Burung bubut. Oke teman-teman, sekarang jam 4.30 dan baru saja kita selesai suara-suara. Terdengar suara-suara burung bubut teman-teman. Ciu-ciu bilangnya. Suaranya itu di arah-arah sana. Tuh, kedengeran gak? Kita mencoba untuk mendekatinya ya. Siapa tahu kita dapat satu atau dua ekor. Ternyata hasilnya kosong teman-teman. Tidak seperti terif sebelumnya, di mana saya mendapatkan satu ekor di lokasi yang sama. Videonya bisa teman-teman cek di Youtube saya. Pagi dengan sunrise yang indah. Di sini kawan Spiro melakukan aktivitas berburu malam, ronde kedua. Namun telat bangun teman-teman. Jadi berburu malam ketika sunrise. Mungkin pikir saya mau langsung lanjut berburu pagi. Ya, sedikit unik dan lucu teman-teman. Oke teman-teman. Lagi duduk-duduk santai. Menikmati sunrise dengan sekelas kopi. Spiro pun sudah mulai naik. Kita mendekatinya untuk melihat hasilnya. Semoga ada hasil ya. Oke, ini hasil. Next spare fishing campur. Pagi spare fishing. Meskar burhan. Besar sekali. Hal Mereka Masuk Jolak selamat menikmati oke teman-teman sekarang udah jam kurang lebih jam setengah tujuh pagi sebelum kita start fishing masak dan bakar hasil start fishing malam ini disini ketika masak gas yang kami bawa sudah habis teman-teman jadi semua serba kayu walaupun begitu tetap seru dan menyenangkan syukur saja disini kayu tidak sulit dicari teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sepertinya spread fishing pagi kita tidak di sekitar gili depan karena harusnya kencang banget jadi mau gak mau untuk mengganti spread fishing paginya kita akan spread fishing di luar pulau di dekat penyeberangan disana karena disana harusnya aman dan bilangnya sih ikannya lumayan jadi ya sambilan kita balik jadi ya sambilan kita balik nanti disana kita spread fishing lanjut semoga dah asing setelah 40 menit kami siap di spot berburu dengan senjata panjang dan penuh power serta tenaga untuk menariknya berbeda dengan malam berbeda dengan malam ikan tidak terlalu liar sehingga tembakan pendek cukup efektif berburu pagi ini cuaca cukup mendukung dengan air yang tenang dan jernih serta tidak berarus menyelam pertama di kedalaman 6 meter terlihat ikan kerapu alhamdulillah kena teman-teman saiznya lumayan kecil anggap saja pemanasan pertama gopro kedua dipegang oleh kawan spero master jack menyelam pertama di kedalaman 7 meter menunggu ikan dan memanggil dengan trik seperti ini menawan selamat menunggu ikan selamat menunggu ikan selamat menunggu Park selamat menunggu selamat menunggu Terlihat ikan dengan size yang cukup besar Kawan Spero mencoba mendekati Namun ikan ini semakin menjauh dan pergi ke tengah Ya sayang sekali Di sini saya menyelam lagi Terlihat rombongan barakuda Di kedalaman kurang lebih 7 meter teman-teman Berusaha untuk fokus karena banyak sekali Di sini saya dikagetkan oleh belut laut atau moray teman-teman Yang sangat besar sekali Tiba-tiba muncul di lubang karang Cuma di sini saya biarkan saja dan tidak menembaknya Karena jika ditembak dan dapat Harus ke pinggir untuk membunuhnya Dan itu memakan waktu dan tenaga Sekedar impo ikan ini sangat enak sekali teman-teman Gurih Karena saya pernah mendapatkan ketika trip di pulau Sumbawa Teman-teman bisa cek di Youtube saya Kemudian kita bakal pindah sebuah teman-teman, entah nanti saya ikut turun atau gimana karena cepat banget Spot terakhir mungkin kita coba di Spot terakhir di sini harusnya saya tidak ikut menembak karena lelah sekali teman-teman tapi karena saya diberitahu kawan yang sudah turun duluan, banyak ikan dilihat jadi saya tergoda dan ikut berburu di sini, ya semoga saja Spot ini ada hasil, bismillah baru turun saya melihat kawan Spiro Master Long lagi menyelam dan membidi ikan target, dan ternyata dapat cukup besar gantian saya untuk menyelam, di sini saya sering sekali miss teman-teman dengan air yang semakin keruh dan bergelombang, menyelam lagi terlihat ikan target dengan size yang cukup lumayan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton jika ada masukan teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah dukungan sahabat semua sangat berarti bagi saya sampai jumpa di video trip selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh